Beralih informasi selanjutnya pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jumper melakukan perekaman EKTP di Liposos Jumper. Hal ini dilakukan agar warga yang tinggal di Liposos mempunyai NIK dan bisa melakukan vaksinasi. Perekaman ini diikuti oleh sebanyak 13 orang yang memang belum mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Menurut kasih sosial Dinasos Muhammad Farid, dari 28 orang yang ada di Liposos, ada sekitar 13 orang yang belum mempunyai NIK. Sebagian memang tidak pernah mempunyai EKTP, namun ada juga yang sudah lupa dengan nama mereka sendiri. Melalui kerjasama ini, Muhammad Arief berharap para klien yang diketahui NIK-nya bisa segera dilakukan vaksinasi. Ada perekaman 13 klien, 13 klien yang belum mempunyai NIK. Jadi kami punya 24 klien, yang 13 belum mempunyai NIK. Dan yang 11, 30 milik. Mereka sudah dipaksin kemarin sama puskesmaskaliwates. Dan hari ini mungkin perekaman dan penyalaan juga dilakukan sama vaksin. Sesuai koordinasinya sama Dinasos sama Dinasos, diubayakan hari ini, langsung begitu dikeluar akan dilakukan vaksin. Kepala Dispenduk Capil, Isnaini Dwi Susanti menilai perekaman ini memang harus jemput bola, agar semua klien di Liposos bisa mempunyai EKTP dan juga KK. Selain untuk memenuhi hak mendapatkan vaksin, data kependudukan para gelandangan ataupun pengemis ini juga akan dicocokkan dengan data lama di pemerintah pusat. Sehingga akan diketahui alamat rumah dan anggota keluarganya masing-masing dan bisa dihubungi oleh para petugas. Dengan harapan bahwa setelah kami rakam, kemudian kami hantamkan ke siak yang di pusat, di situ akan nampak nanti, dia ganda atau jenis. Pada saat ganda, nik yang jenis ini adalah ibu, gitu saya kanya. Langkahnya adalah kita hapuskan yang satu yang kita buat di sini, kita hapuskan dia, kemudian kita pakai niknya yang memang sudah ada lagi. Apinya nanti KKP dan kakaknya disesuaikan dengan jenis? Iya, dan nanti itu bisa digunakan oleh kak Dinsos atau pejabat-pejabat yang di sini untuk bisa menghubungi keluarganya. Jujurnya adalah untuk vaksin, kan sukses vaksin.